Hei hallo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat tools kabinet untuk di workshop. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, ini adalah tempat di mana saya akan menaruh kabinetnya. Dan tingginya memang kalau disamakan dengan yang sebelah sini itu adalah 74 cm. Kemudian panjangnya memang full sesuai multiplex, sama kayak meja di bawahnya. Itu adalah 244 cm. Dan di belakang memang banyak halangan seperti kabel-kabel, stacker, stop kontak, maupun MCB. Nanti kita akalin lagi, kita potong-potong agar si kabinet bisa nangkring di atas sini. Nanti untuk menggantungnya, kita pakai sistem French Clit atau 45 derajat gitu potongan yang bisa sebagai hanger. Dan kita akan menggunakan plywood 15 mm. Bagian belakang tidak akan saya kasih untuk mengirit bahan. Pintunya saya akan bikin sliding untuk mengirit bahan lagi karena kita akan menggunakan 4 mm aja untuk pintunya. Ini adalah proyek untuk workshop, jadi saya tidak butuh sesuatu yang presisi, yang super-super finishingnya bagus. Yang penting jadi dan fungsinya dapat. Oke Sobat ABS, langsung aja kita mulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Sobat ABS, rangkaannya ini sudah jadi. Tadi kita potong-potong, kemudian kita lem, paku tembak sementara dan disekrup untuk memperkuat sembari menunggu lemnya kering. Dan ini kita lanjutin lagi untuk menempel French Clit System di bagian belakangnya. Di bagian depan nanti akan saya kasih pintu, saya akan router dulu atau di trimmer menggunakan mata strike bit yang 6 mm dan pintu yang akan saya gunakan adalah 5 mm tebalnya. Jadi nanti masih enak untuk kita sliding, kemudian nanti pada saat kita taruh di tembok, terus terhalang bagian belakangnya oleh kabel dan stacker dan sebagainya, maka kita cowakin lagi bagian belakang tersebut supaya tidak terkena atau terhalang oleh si stacker dan kabel tersebut. Sehingga bagian belakangnya tetap menempel ke dinding dengan bagus. Terima kasih telah menonton! Oke Sobat ABS, ini tadi saya ada melakukan kesalahan yang nggak saya duga-duga ya, nggak diperkirakan dari awal. Saya maunya bikin yang simple, yang cepat jadi, ternyata pada saat mau ngerouter atau ngetrimmer bagian yang sini untuk cowakan pintu, itu kita terhalang sama dinding-dinding yang ada di tengah. Jadi trimmernya itu kehalang sini. Nah, solusinya gimana? Sebenarnya kita bisa melakukan routing itu pada saat sebelum dirakit, jadi kita nggak ada halangan ini. Atau seperti yang saya kerjakan, saya tambahkan lagi beberapa buah papan. Ini dua buah papan, satu untuk di bawah, satu untuk di atas yang kita trimmer, dan nanti kita taruh di atasnya sini sebagai tempat pintunya. Nah, ini atas dan bawahnya itu jaraknya sama, tapi lubang dalamnya tidak sama. Jadi yang bawah ini kurang lebih setengah senti, kalau yang ini satu senti. Jadi nanti pada saat yang atas ini dipasang, bawah sudah dipasang, pintunya kita taruh di atas, kita masukin ke atas, lalu diturunin sehingga pintunya ini bisa dibongkar pasang gitu. Oke, langsung aja kita tambahkan French Clit, lalu kita pasang ini dan kita bikin pintunya setelah itu. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Nah, Sobat ABS, ini pintunya sudah jadi dan hasilnya enak banget smooth, tertutup juga, tapi karena ini saya maunya itu minim banget gap-nya, jadi kita nggak bisa ngasih handle. Handle-nya nanti akan saya bikin dengan cara yang murah-murah aja, malah ini nggak pakai handle sama sekali, jadi kita bor aja nanti lubang kecil gitu di sini, sehingga jari bisa masuk untuk sliding buka tutupnya ini. Dan setelah itu baru kita pasang di temboknya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Ada pintu itu menggunakan yang 5 mili, hanya menggunakan kurang lebih setengah lembar aja, itu sekitar 42 ribu, dan mungkin kita menggunakan skrup sama lem itu kurang lebih 10 ribu aja. Jadi totalnya projek kali ini adalah 295 ribu, jadi nggak sampai 300 ribu ya, dan keren banget ya pintunya pintu sliding, mengerjakannya paling tadi cuma 5 jam aja, nggak terlalu lama. Dan fungsinya dapet banget, ini nanti kita pakai untuk naruh alat-alat yang memang kita tidak mau ada kena debu ya, jadi saya pasang atau saya taruh di dalam kabinet ini. Oke Sobat ABS, kalau kalian mau tahu lebih lanjut proses behind the scene projek-projek yang sedang saya kerjakan, kamu bisa cek di Instagram saya, at abs underscore furniture, karena di sana banyak banget juga tutorial yang ringan-ringan behind the scene, atau sekedar tanya jawab langsung ngobrol sama saya, kalian bisa follow di situ ya. Dan untuk kamu yang baru tahu channel ini, silahkan di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, sehingga kamu tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Jangan lupa juga cek video-video saya sebelumnya, karena banyak banget tutorial serupa yang sudah pernah saya upload di channel Youtube ini. Semoga video kali ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, dan ciao!